Oke, hmm, hmm, agak kecewa juga ya Jadi sebenernya tadi tuh gue udah unboxing Tapi ternyata audionya gak tau kenapa error Jadi sekarang gue mau gak mau unboxing ulang Oke, jadi intinya langsung aja Apa sih yang bakal gue bahas di video ini Ini adalah video unboxing yang telat ya Karena OPPO A92 tuh udah launching sekitar sebuah yang lalu Cuman, menariknya HP ini tuh adalah yang saya punya sekarang ini ya Ini tuh adalah varian yang baru Kalau kemarin itu kan ada varian yang twilight black dan shining white untuk warnanya Dan sekarang warnanya ini adalah aurora purple atau ungu aurora blue Jadi harusnya ini lebih, wow, lebih aurora Oke, apa aja sih yang bakal gue bahas di video ini Oke, sebentar ya, gue juga ada catatannya nih Oke, yang pertama itu gue bakal cek slot SIM cardnya Kemudian gue tes juga side fingerprintnya Kemudian tes face unlocknya juga Kemudian kita cek ada fitur USB on the go atau USB OTG gak Kemudian kita bakal cek Antutu-nya juga Kita ada ini, apa, HP ini tuh dapat skor berapa Kemudian Geekbench-nya juga dapat skor berapa Kemudian nanti kita juga bisa ngeliat sensornya apa aja Dan nanti gak lupa gue juga bakal cek kualitas Netflix-nya Ini ada di L1 atau di L3 ya, white fine-nya itu Kemudian kita nanti bakal cek kualitas speaker-nya Kemudian tentu kita bakal sedikit buka-buka menu kamera dan tes kameranya Dan kita bakal nyobain gaming test-nya Oke, dan sebelum gue lanjut, sebelum gue unboxing Ada yang mau gue infoin Promo terkait OPPO A92 ini Oke, buat yang belum tau Jadi sekarang tuh OPPO A92 ini dibanderol dengan harga Rp 3.999.000 Jadi, kalau kalian membeli paket bundling dengan NKW31 OPPO akan memberikan tambahan cashback sebesar Rp 100.000 Kemudian OPPO juga memberikan tambahan berupa bundling kartu perdana atau konsel Dengan bonus kuota 70GB Selain itu, OPPO juga memberikan cashback senilai Rp 100.000 Pada perangkat A1K OPPO A1K saat ini dapat diperoleh dengan harga Rp 1.699.000 Kalian juga dapat membeli kedua perangkat ini melalui OPPO Official Store Yang terdapat pada situs e-commerce terkemuka di Indonesia Atau melalui layanan pemesanan WhatsApp official OPPO di nomor berikut ini Dan sekarang mari kita unboxing aja Oke, jadi varian yang gue punya ini adalah yang RAM 8GB dan internal storage-nya ini 128GB Ini adalah tampilan HP-nya Tampilan OPPO A92 Ini Neo Display ya Notch Ada punch hole Sorry, bukan notch Tapi punch hole ya Kemudian kameranya ini berbentuk ya L seperti ini Ini desainnya Cuman ini harusnya yang warna Aurora Purple Oke, ini tampilannya Oke, ini adalah unique selling point ya RAM-nya 8GB Internal storage-nya ini 128GB Kemudian kameranya ini 48MP AI quad camera Kemudian ada fast charging-nya 18W Cuman kenapa? Nggak full fast charge ya Oke lah Kemudian ini Neo Display ya 1080p Ada punch hole Dan baterainya ini 5000mAh Ini kebayang sih kalau misalnya 5000mAh tapi nggak dikasih fast charging Waduh Kapan ya beresnya? Terus kemudian ini warnanya ungu Aurora Oke Kalau ada yang nanya udah 5G belum ya? Masih 4G Oke, sekarang langsung aja mari kita buka aja Aduh Aduh sayang pada tadi udah dibuka ya Oke ada apa aja? Kita langsung aja ya Ada buku petunjuk penggunaan Kemudian kartu garansi SIM ejector Dan ada soft case dari OPPO Ini official langsung dan memang bagus sih Kemudian ini smartphone-nya Kita tunda dulu ya Oke, kita cek sekarang ini ada USB Type-C Ada headset atau earphone Cakep Kemudian ini ada kepala charger dengan outputnya itu 5V 2A 10W Dan 9V 2A 18W Oke, fast charging Oke, sekarang mari kita bahas Smartphone-nya OPPO A92 Wah, aurora purple nih Oke, warnanya Beuh, kalau desain tuh OPPO emang Eh, kalau desain tuh ya OPPO tuh emang Pokoknya Oke, sekarang sebelum gue bahas lebih lanjut Dan gue bacain spesifikasinya Mari kita setting dulu, oke? Biar lebih gampang Let's go Oke, ya ini udah gue setting OPPO A92-nya Dan sebelum kita bahas Mari gue bakal bacain dulu spesifikasinya Oke, layarnya ini punya desain yang namanya Neo Display Jadi dia punya punch hole Nah, bisa dilihat ini punch hole-nya cukup Ya, buletannya agak gede sih ya Tapi lumayan lah, ini udah bagus Kemudian bezel-nya juga yang di bawah ini terlihat lebih tebal Jadi, ini tuh resolusinya itu Full HD Plus Dengan ukuran layarnya ini 6,5 inci Enak banget, pokoknya ini di tangan ya Dan untuk rasionya ini 20 berbanding 9 Jadi ini bakal enak banget Kalau misalnya kita pakai untuk nonton film Nonton Youtube Nonton Netflix Untuk entertainment ini oke banget Chipset-nya ini menggunakan Snapdragon 665 Run-nya ini 8GB Internal-nya ini 128GB Dan microSD-nya ini bisa sampai 256GB Kemudian baterainya ini Baterainya ini 5000mAh Dan sudah support fast charging ya Untuk casanya ini 18W Android-nya ini udah Android 10 Dan sudah menggunakan ColorOS 7 Mantep nih, udah menggunakan ColorOS 7 Oke, sekarang mari kita lihat dulu dari sisi desainnya Ini ya karena memang desainnya seperti ini Jadi gampang banget ya Sibik jari ataupun karena tangan gue basah Jadi gampang banget kayak gini Oke, ini warnanya jujur gue ini suka banget Agak aneh tapi unik ya Aurora Purple Ya, cakep ini Hmm, cakep Oke, di bagian kanannya ini Hanya ada satu tombol Ini tombol power Sekaligus fingerprint scanner Jadi ini adalah Side mount fingerprint Jadi fingerprint-nya itu ada di samping kanan ini Tok gitu ya Oke, kemudian di bagian atasnya ini polos Nggak ada apa-apa Warna ungu gini bagus Kemudian di bagian kirinya ini Bisa dilihat ini ada tombol volume dan slot SIM Dan sekarang mari kita buka slot SIM-nya ini hybrid atau dedicated Eh, tapi nanti dulu deh next 2 aja ya Jadi di bawahnya ini ada port check audio Kemudian lubang microphone, USB type-C, dan lubang speaker Oke, dan di bagian belakangnya ini ada 4 buah kamera ya Bisa dilihat ini Kameranya ini punya spesifikasi Yang pertama itu adalah kamera utamanya 48MP Dengan buka analisinya itu f1.7 Kemudian 8MP untuk ultra wide angle Kemudian 2MP untuk mono kamera Dan 2MP untuk portrait camera atau depth sensor Sementara untuk kamera depannya yang ada di punch hole-nya ini Dia tuh beresolusi 16MP dengan buka analisinya itu f2.0 Oke, langsung aja mari kita ke tahapan pertama ya Cek pertama ini Kita bakal cek slot SIM card-nya Let's go Oke, pertama untuk cek slot SIM card Jadi dia tuh, ini gak hybrid ya Ini dedicated Jadi kita bisa menggunakan 2 kartu SIM secara bersamaan Bareng dengan microSD yang bisa sampai 256GB Mantap Lanjut, kita bakal tes Oke, sekarang mari kita coba tes fingerprint-nya Dan kita daftarkan dulu Kira-kira daftarkannya itu cepat atau enggak ya Sejauh ini lancar ya Belum ada gagal-gagalnya Oke, berhubung karena memang jari gue tuh agak Apa ya, agak basah ya Sorry Oke Jadi jari gue tuh agak basah Makanya agak susah nih Kita pusing dulu Oke Sekarang kita coba Cakep, cepat banget ya Cakep, cepat banget Oke, lancar Oke, sekarang kita bakal lanjut ke face unlock Face, kita lihat face Kita daftarkannya cepat atau enggak Oke Oke Kita langsung coba Face unlock Kebuka ya Tuh Nih, jadi kalau misalnya kita enggak mau di swipe Kita langsung aja nih Screen unlock Jangan di swipe Jadi auto unlock Kita coba yang auto unlock ya Oke, kita tunggu dulu Wish Gokil Ini kita kunci Terus kita keatasin Gokil Cepat banget Kita kunci Kita keatasin Gokil Cepat banget Oke, next Oke, next Sekarang kita bakal lihat Apakah dia bisa OTG ya USB OTG On the go Kita lihat di additional setting Kemudian kita cari Kemudian kita cari Jadi OTG nya itu Ini harus kita aktifkan terlebih dahulu Nah, kalau sudah kita aktifkan Baru kita colok USB nya kesini Oke Maksudnya flash drive ya Jadi ini OTG nya Bisa Oke, sekarang next Oke, next Sekarang Untuk hasil Antutu nya ini Mendapatkan skor 183 ribuan poin Oke Untuk skor kayak gini Udah Ya, udah Enak lah ya Menjalankan aplikasi Ataupun multitasking Oke, sekarang Mari kita cek Geekbench nya Geekbench nya ini Untuk single core nya ini 309 Dan multi core nya ini 1340 poin Oke, untuk sensor box nya ini Cukup lengkap Jadi yang memang Gak ada itu Memang temperatur sensor Sama sensor tekanan Cakep ya Udah lengkap lah Ada gyroscope juga Kemudian Kalau misalnya Sensor light nya Tuh Perjalanan dengan baik Wink Oke, sip Oke, sekarang kita cek Kualitas nonton Netflix Ataupun aplikasi Streaming video lainnya Kita lihat Oke, jadi dia itu Punya sertifikat Ini, saya lihat nih Sertifikat nya ini Adalah L1 Jadi kalau L1 ini Dia bisa Streaming Full HD Dengan kualitas yang Full HD Dengan kualitas yang bagus Kalau misalnya Di teman-teman kalian Ini L3 Berarti dia itu Bisa di bawah 720p Jadi belum bisa Full HD Untuk streaming Videonya Jadi kalau ini Buat dipakai nonton Netflix Udah bagus banget Kalian bisa mendapatkan Kualitas Full HD Beuh, mantap ya Full HD ke atas Cakep, oke Lanjut Oke, sekarang kita bakal Coba tes Speakernya Ini volume nya Gue maksimalin aja ya Dan ini Menggunakan microphone Yang ada di Ini nih Sini, oke Coba Oke paling itu aja ya untuk kualitas speaker nya dan hasilnya sih menurut gua udah oke udah ya udah oke banget lah Oke sekarang masuk ke kamera ya sekarang gua bakal ngeliatin bagaimana menu kamera yang ada di Oppo A92 ini Oke yang pertama kita buka kameranya dulu kemudian kita bisa lihat di sini ada foto kemudian ada video kemudian ada night mode ada night modenya juga kemudian bisa portrait tentunya ya dan ada more morenya ini untuk mengakses mode expert atau X atau Pro maksudnya kemudian stiker ada Google Lens ada panorama ada timelapse dan ada slow mode sekarang kita bahas satu-satu dulu ya fotonya ini kalau misalnya kalian untuk ultra wide angle bisa klik yang ini nih nah ini untuk ultra wide angle nya ini untuk mode normalnya ini zoom dua kali dan ini zoom lima kali ini digital zoom ya kemudian untuk bagian atasnya ini bisa dilihat ini ada flash HDR nya bisa kita aktifkan ataupun auto kemudian ini adalah diesel color jadi nanti tuh warna yang yang dihasilkan yang di foto tuh lebih apa ya lebih gonjreng lebih menyala lebih bagus kemudian ini filter original f2r4r6 tuh R8 oke kemudian sini ini untuk frame nya kita mau 40-3 atau satu bermanding satu ataupun full ataupun 16 bermanding sembilan harusnya ada sih kok enggak ada ya oke enggak ada ternyata ya cuma 4 bermanding tiga satu bermanding satu dan full oke kemudian ini untuk timer 3 detik 10 detik oke kemudian ini untuk mode 48 megapikselnya nih oke jadi ini untuk kualitas 48 megapikselnya jadi seharusnya detailnya tuh lebih dapet ya hasil fotonya kemudian ini untuk settingannya bisa dilihat banyak nih settingannya ya kita mau aktifkan gridnya bisa terus eicin recognition bisa kemudian ada watermarknya juga kita bisa nih watermarknya bisa di custom juga atau berdasarkan tanggal dan waktu atau berdasarkan dengan lokasi bisa kemudian ini videonya nih videonya ini support di 4K oke 4K 30 frame per second Oke kemudian slow-mo videonya ini support di 1080p Oke video encodingnya ini h264 tapi sebenarnya bisa juga sih H265 untuk lebih efisien tapi kalau gua biasanya pakai H264 Oke kemudian kita lihat lagi di menu yang tadi ya ini untuk pronya ini apa sih yang bisa kita atur kita bisa lihat kita bisa mengatur iso Oke kita bisa mengatur iso sampai 3200 kemudian kita bisa mengatur shutter speed Hai mana shutter speed tuh sama seperl 8000 kemudian ada white balance nya kita bisa atur berapa Kelvinnya ya kemudian ada autofocus nya kita bisa juga atur nih dan ada ini untuk exposure value nya nih sekitar atur juga oke untuk mode Pro nya hanya itu saja expert yang mode expert Pro tuh kemudian kita lihat ini ada Google Lens Google Lens Google Lens tuh sebenarnya untuk ini doang sih nih kayak gini contohnya ya Google Lens ya mana nah misalnya ini nih kita cari yang ini set ini uh langsung ketahuan ini Asus ya hebat Google Lens ya nih Google Lens nah nih tab Hai langsung tahu nih Oppo A92 tuh hebatkan jadi langsung tahun teman kita harganya nih tuh gitu cakep nih Google Lens kemudian ada lagi timelapse taulah timelapse ya kayak gimana ya kemudian ini ada slow mo ya slow mo slow mo slow mo di 1080p bisa ya tapi kalau misalnya kita pengen fpsnya lebih bagus di 720p Oke berikut adalah beberapa contoh foto menggunakan Oppo A92 jadi ini hanya sementara aja ya kalau misalnya kalian pengen ngeliat lebih detail maksudnya lebih lengkap nanti ada di video reviewnya dan sekarang kita lanjut ke tes gamingnya sebentar ya untuk game pubg dan mobile legend school Oke untuk settingan eh pubg dia tuh mentok dihike grafisnya ini grafisnya ini smooth maksudnya dan frame ratenya nih Hai untuknya di sana ya tapi kalau misalnya untuk mobile legend yaitu support di Ultra grafiknya dan udah support high frame rate juga dan sekarang gua bakal ngasih lihat gimana sih main game di pubg menggunakan Oppo A92 sejauh ini sih yang gua rasain ya lancar-lancar aja ya Hai tapi kalian nanti bisa lihat sendiri deh Oke dua setting di frame rate high dan grafisnya ini smooth kalau misalnya di balance hanya bisa di medium frame ratenya sekarang di high dan grafisnya ini di smooth oke oke sekarang Mari kita mulai aja gimana banget gue ya mainnya ya jangan lihat yang mainnya ya lihatin aja nih Oke lah tuh kayak gitunya udah oke lah ya udah responsif banget nih mana sih Oke 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 mantap hai 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 Oh mati Hai oke Hai bentuk kualitasnya bisa dilihat ya ini lancar banget nih nggak ada kendaraan sama sekali dan gua juga nggak ngerasain yang namanya frame drop gitu atau ngelag lah gitu nggak ngerasainya oke oke sekarang gua coba main mobile Legends ya dan ya ini settingannya ini udah paling mentok rata kalian semua jadi ya nanti kita bakal lihat gimana sih kuatasnya tapi harusnya sih kalau PUBG aja lancar harusnya mobile Legends juga lebih lancar ya jujur gua nggak bisa sih main game tuh ya jadi ya mohon maaf enggak asyik kalau ngeliat main gamenya tapi yang gak bisa tahu lagi tuh kualitas main game di Oppo A92 tuh ya kayak gini untuk sementara ya nanti kalau untuk dirinya pasti bakal gua bahas juga sih makanya jangan lupa di apa di subscribe aja terus kalian nyalain notifikasinya Hai jadi biar tahu video-video apa yang bakal gua publish dan buat yang baru pertama kali ke channel ini gua mau kasih tahu dulu ya gua di swanzone dan di channel ini tuh gua sering bahas mengenai smartphone smartphone smartwatch aksesoris gadget kayak powerbank itu juga pernah ya headset kayak gitu ya tws bahkan sampai laptop juga gua bahas oke tapi kadang-kadang sih gua juga bikin program gitu jadi kalian kalau mau subscribe aja gitu ya bikin blog random atau enggak tips-tips mengenai kayak aplikasi atau nggak sosmed model-model tiktok kayak gitu gua kadang-kadang bahas juga ya pokoknya kalian subscribe aja deh kalau kalian follow aja di Instagram gua di atri swanzone Oke dukung channel ini biar terus berkembang ya Ayo dong dukung ini main game sambil ngobrol gini ya kita kayaknya mesti kesini dulu kali ini kita lawan ini dulu kali ya biar gue jujur nggak ngerti banget ini Mobile Legends mainnya kayak gimana gua kalah banget sama adik gue yang masih kecil gitu ini aja gua kalah tuh tapi yang jelas ini ini kalau dari kualitas sih enak banget gini dan kalau misalnya ditanya anget nggak udah lumayan cukup kerasa anget sih ya tapi enggak masalah apalagi kita dapat casing gratis dari Oppo nya ini nih Waduh enak banget pakai casing Oke kita serang ini nih Wah kita ketemu seterang nih kita ketemu oke 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 kok enggak kok gua malah kalah lagi Oke sejauh ini yang jelas ini lancar banget gak ada masalah sama sekali ya dipakai main sebentar tadi ini paling hanya sekitar 20 menitan ini mainnya karena ini hanya gaming tes sementara ya ingat ya ini hanya gaming sementara itu gua bukan gaming tes kayak temen-temen gua tuh yang terus aja main game itu enggak gitu juga gue ya ini gaming tes sementara aja hal-hal yang wajar aja yang penting tahu settingan pagi dan mobile aja kalau misalnya ditanya kalau update mobile pagi aja udah oke harusnya kalau update mobile juga ya udah lancar lah ya walaupun enggak di grafis yang paling tinggi paginya juga tapi ini udah lancar udah oke oke paling itu saja video kali ini berhubung udah nih kayaknya udah banyak yang sulawatan juga nih yang mengaji nih di deket rumah gua nih Oke paling itu saja video kali ini semoga bermanfaat ya gua pamit bye yo i i i selamat menikmati